Kalau saya tanyakan ke kalian, jika kalian mempunyai uang 10 juta yang nganggul setiap tahunnya, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menggunakan uang itu untuk membeli handphone seharga 10 juta atau investasi di perusahaan handphone itu? Yang lebih spesifik, apakah kalian ingin membeli iPhone atau membeli saham Apple? Kalian sebagai smart traders pasti sudah tahu jawabannya, dan kalian bisa menuliskan jawaban kalian di kolom komen sebelum video ini dimulai. Video ini akan membahas bagaimana uang nganggul 10 juta kalian bisa menjadi 1 miliar. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, buat kalian yang belum subscribe, dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, dan dengan keadaan berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe channel gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya menebak sebagian dari kalian sudah menuliskan jawaban kalian di kolom komen, memilih membeli iPhone atau saham di perusahaan iPhone itu. Seperti yang saya katakan di awal video, kita akan mengambil perusahaan Apple sebagai contoh. Ayo kita melihat tentang perusahaan Apple ini. Apple merupakan perusahaan Amerika yang bergerak di bidang teknologi yang didirikan di tahun 1976. Kita semua tahu bahwa pendiri perusahaan Apple adalah Steve Jobs. Perusahaan Apple merupakan perusahaan yang paling besar di Amerika, dengan market cap di atas 2 triliun dolar US. Kalau 400 perusahaan Indonesia yang digabungkan juga belum mencapai 2 triliun dolar US. Jadi bisa dibayangkan seberapa raksasanya perusahaan Apple ini. Saat ini Apple menjadi perusahaan teknologi terbesar sepanjang sejarah. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal video. Katakanlah setiap tahun kalian bisa saving atau menyisikan 10 juta di bank. Katakanlah uang 10 juta itu merupakan uang yang nanggur. Ada 3 pilihan, yang pertama adalah Anda menaruh uang 10 juta itu di bank. Pilihan yang kedua, misalnya Anda menggunakan 10 juta itu untuk membeli handphone atau iPhone. Dan pilihan ketiga, Anda membeli saham di perusahaan Apple. Jadi pilihan yang pertama, kalian sudah tahu kalau kalian simpan di bank selama 10 tahun dengan bunga 5%, maka uang 10 juta Anda menjadi 15 juta dalam waktu 10 tahun. Bagaimana dengan pilihan kedua, kalau kalian menggunakan uang 10 juta tadi untuk membeli iPhone? Contohnya kalian ingin membeli iPhone dengan harga 10 juta di tahun 2010. Di tahun 2021, 10 tahun kemudian, mungkin iPhone-mu tidak ada harganya lagi. Karena dulu ketika Anda beli, iPhone masih versi iPhone 3. Sekarang sudah iPhone 12. Jadi teknologi sudah berganti dan handphone sudah tidak ada harganya lagi. Katakanlah dulu Anda membeli dengan harga 10 juta. Sekarang kalau Anda mau jual, tinggal 1 juta. Pilihan yang ketiga, Anda membeli saham di perusahaan Apple. Saat tahun 2010, harga satu saham di Apple adalah 10 dolar per satu unitnya. Jika kalian mengorbankan uang untuk membeli iPhone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Apple, maka kalian akan profit sekitar 1.300 persen. Investasi 10 juta Anda menjadi 130 juta setelah 10 tahun. Ini merupakan contoh yang sangat realistik karena harga iPhone berada di kisaran harga itu. Bagaimana dengan saham di perusahaan Amerika yang lain? Jika kalian mengorbankan uang untuk membeli handphone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Microsoft, maka kalian akan profit 1.400 persen. Investasi 10 juta Anda akan menjadi sekitar 140 juta setelah 10 tahun. Lalu kalian tanyakan bagaimana dengan saham perusahaan Amerika lainnya, seperti Facebook contohnya. Sama juga jika kalian mengorbankan uang untuk membeli iPhone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Facebook, maka kalian akan profit 1.300 persen. Saham Amerika di atas kata-kata mengalami kenaikan 1000 persen dalam 10 tahun. Apakah ini bukan kebetulan atau perlebihan? Sebetulnya saham-saham Amerika banyak yang mengalami kenaikan di atas 1000 persen dalam 10 tahun. Saya bisa memberikan contoh seperti saham Tesla yang naik hampir 1000 persen dalam waktu 1 tahun. Dan saya juga membuat video perbandingan bagaimana kalian membeli mobil Tesla dibanding dengan kalian membeli saham di Tesla. Kalian bisa menonton video itu setelah menonton video ini. Jadi kita kembali lagi bagaimana kita bisa menjadikan 10 juta menjadi 1 miliar. Uang yang kalian sisihkan 10 juta setiap tahunnya, kalian investasikan di saham di perusahaan Apple. Setiap tahun selama 10 tahun, kalian membeli saham di perusahaan Apple dengan uang yang kalian sisihkan itu. Dengan bunga berbunga atau compounding interest setelah 10 tahun atau 15 tahun, jumlah total uang yang anda sisihkan selama 10 tahun adalah 100 juta. Setelah 10 tahun, nilai investasi anda diakumulasi menjadi 1 miliar. Seandainya usia kalian saat ini 30 tahun, dan kalian ingin pensiun di usia 50 tahun. Artinya kalian mempunyai kesempatan untuk menyisihkan 10 juta selama 20 tahun. Kita menggunakan ilustrasi yang sama. 20 tahun, saham Apple mengalami kenaikan 10 ribu persen. Jika anda membeli saham Apple 10 juta 20 tahun yang lalu, maka 10 juta anda menjadi 1 miliar. Bayangkan setiap tahunnya kalian investasi 10 juta di saham ini selama 20 tahun. Maka tidak heran kalian bisa pensiun dengan tenang 20 tahun kemudian. Karena 20 tahun kemudian, uang anda di atas 20 miliar. Anda bisa pensiun dengan tenang jika setiap tahunnya anda konsisten investasi 10 juta di saham perusahaan ini. Dari contoh ini, kalian bisa mengetahui bahwa 10 juta anda sangatlah berguna jika anda investasikan jangka panjang. Jadi semakin lama anda berinvestasi dan menahan saham itu, maka semakin besar juga keuntungan yang anda akan dapatkan. Tuliskan di kolom komen jika kalian mempunyai 10 juta, apa yang anda akan lakukan. Dan jika kalian memilih melakukan investasi saham, saham apa yang anda akan investasikan dan berapa lama anda rencana untuk berinvestasi di saham itu. Tuliskan juga di kolom komen berapa omong kalian dan kapan anda berencana untuk pensiun. Misalnya anda berusia 20 tahun dan rencana pensiun di usia 50 tahun. Berarti anda mempunyai 30 tahun untuk investasi 10 juta setiap tahunnya. Jadi apa yang kalian tunggu, investasilah sendiri mungkin. Dan buka rekening sekuritas hari ini. Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian siap menyisikan 10 juta anda untuk investasi di perusahaan Amerika yang saya sebutkan di atas. Jika untuk kalian 1 miliar cukup untuk anda pensiun, investasilah 10 juta hari ini. Semenjak era teknologi, sekarang semua menjadi sangat simpel. Kita tinggal menggunakan e-toro untuk membeli atau menjual saham. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah, daftar rekening summary ini, link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun anda belajar, maka semakin cepat anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda, dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan e-toro. Yang perlu kalian lakukan adalah, daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual, sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di e-toro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena e-toro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah, jika kalian deposit 200 dolar di e-toro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya, yang nilainya 3 juta rupiah, dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada pada suatunya, dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp di plus65 9079 2393, atau cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Itu saja video kali ini.